Selamat bertemu pada kuliah pada hari ini dan hari ini adalah kuliah yang ketiga kali tentang bioteknologi politik sehat tanaman. Dan pada hari ini kita akan membahas rekayasa genetik terutama untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit. Pada kuliah-kuliah sebelumnya kita sudah mempelajari apa DNA, bagaimana replikasi DNA, kemudian bagaimana fungsi DNA sebagai gen. Dan kemudian kita sudah juga mempelajari bagaimana gen itu diekspresikan, yang kita kenal dengan setradogma molekular biologi, atau juga banyak yang mengistilahkan setradogma biologi. Bagaimana proses transformasi genetik yang dari DNA sebagai gen, sampai terbentuknya produk dari gen itu sendiri, yaitu protein, baik protein struktural maupun protein fungsional. Dan dalam proses ekspresikan itu yang terlibat adalah bagaimana peranan promotor dalam hal ini, kemudian bagaimana peranan RNA polimerasi sebagai gen, 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 apa, enzim yang akan mentranskripsi DNA menjadi messenger RNA. Dan bagaimana proses pengaturan ekspresi gen, kita sudah belajar bagaimana gen itu diekspresikan tergantung kepada pengindusnya. Kita sudah belajar dalam prokaryot, kita sudah belajar bagaimana mekanisme ekspresi gen pada operon laktosa, kemudian pada eukaryot bagaimana gen itu dikendalikan oleh lingkungan ataupun organ-organ tertentu yang menghasilkan produk gen tertentu. Dan pada hari ini kita akan coba membahas dengan topik bahasan konstruksi gen dan transformasi gen, dan ketahanan terhadap amadan patok gen. Konstruksi gen berarti kita ingin membuat gen yang bisa diekspresikan dalam tanaman. Dan sebab itu, sebagai komponen gen, kita harus juga membuat gen dari sumber gen, baik itu dari organisme prokaryot maupun eukaryot. Kemudian kita konstruksi, artinya kita buat gen itu bisa diekspresikan dalam gen tanaman. Apa yang spesifik dalam transgen atau gen dalam tanaman? Pertama, bahwa kita harus memasang promotor yang dikenal oleh sistem ekspresi gen dalam tanaman. Kita tahu bahwa promotor itu atau sekuen regulator atau DNA yang berfungsi mengikat RNA polimerase itu sangat spesies. Spesies, jadinya promotor yang ada dalam prokaryot tidak bisa dikenal oleh sistem ekspresi gen pada eukaryot. Oleh sebab itu, walaupun kelangkah baca atau coding dari suatu gen, artinya over-ending frame-nya itu berasal dari organisme prokaryot maupun eukaryot. Yang sangat spesifik itu adalah bagaimana promotornya dikenal oleh sistem ekspresi gen pada eukaryot dan dalam ini adalah tanaman. Kemudian, bagaimana gen itu ditransformasikan? Artinya, bagaimana gen yang sudah kita rekayasa? Artinya, kita buat promotornya spesifik untuk tanaman, terminatornya juga spesifik untuk tanaman, dan kemudian bagaimana gen itu kita introduksi ke dalam kromosom tanaman, sehingga tanaman itu bisa menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Dalam proteksi tanaman, banyak sekali tanaman transgenik yang gennya itu merupakan gen ketahanan terhadap hama, terutama hama serangga, itu kita kenal dengan gen penyandi betetoksin, yaitu berasal basilus trungensis, dan gen itu kita beri promotor tanaman, terminator tanaman, kemudian kita introduksi, kita transformasikan pada kromosom tanaman, menggunakan bisa dengan agrobacterium meditative transfer, dan juga bisa dengan gen gun atau sistem dengan ditembak langsung dari luar ke dalam kromosom tanaman. Kemudian kita juga banyak mengetahui banyak tanaman yang terhadap pada patogen, baik patogen itu berasal dari jamur patogen, kemudian bakteri patogen, dan juga virus yang banyak dihasilkan tanaman-tanaman teknik untuk mengendalikan patogen dari gelungan jamur, virus, dan bakteri. Nah, kalau kita ingin mempelajari atau membuat tanaman transgenik, ini adalah pengetahuan dasar yang harus kita kuasai sebelum kita melakukan rekayasa genetik. Apa pengetahuan itu? Pertama, kita harus tahu namanya enzim restriksi, itu adalah endonukleasi, enzim yang memotong DNA pada situs spesifik dari DNA. Dalam molekular biologi, ini disebut dengan gunting, jadi dia gunting pemotong DNA. Dan dengan enzim restriksi ini sudah ribuan yang ditemukan, dan ini sebagai alat kita untuk mengedit atau mengisolasi gen-gen yang kita perlukan dalam proses transfer gen, atau kita kenal dalam tanaman adalah bagaimana membuat tanaman transgenik. Jadi tanaman transgenik itu adalah tanaman yang koromosomnya sudah kita masukkan gen yang kita perlukan. Nah, sifat-sifat apa yang kita butuhkan? Nah, banyak gen yang kita perlukan, terutama untuk bidang proteksi adalah gen ketahanan terhadap hama dan penyakit. Sedangkan dalam bidang lain, ada gen penyandi antibiotik, penyandi antibody, jadi bagaimana tanaman juga bisa menjadi sarana untuk memproduksi vaksin atau antigen untuk divaksinasikan pada hewan atau manusia. Kemudian, bagaimana cara kita mengisolasi gen dari sumber gen? Kemudian, gen itu harus disimpan, diperbanyak, dan bagaimana kita melakukan cloning terhadap gen yang kita harapkan, yang akan kita gunakan sebagai gen yang kita akan transfer kepada kerungsan tanaman. Kemudian, bagaimana mekanisme transformasi genetik? Nah, ini kita coba pelajari dulu. Mekanisme transformasi genetik alami, Jadi, dia adalah agrotoperium ini kita sudah belajar dalam ilmu penyakit tembuhan, bagaimana agrobacterium itu bisa mengindus terjadinya tumor atau krongol. Dan agrobacterium ini adalah organisme alam yang pertama bisa transferse genetiknya membantu sel transgeni. Jadi, kalau saudara lihat penyakit tumor, ada tumor gold pada tanaman, dan itu sel-sel yang berada pada tumor itu adalah sel-sel transgenik yang sudah mengandung bagian gen penginduksi kanker, penginduksi tumor yang berasal dari agrobacterium. Dan ini juga akan kita pelajari bagaimana ini memfaatkan agrobacterium ini sebagai kendaraan kita akan memindahkan gen kita ke dalam kormosan tanaman. Kemudian, bagaimana mengkontruksi gen? Tadi sudah saya sampaikan. Kalau dalam topik kita adalah ketahanan terhadap patogen dan hama, bagaimana kita memperoleh gen yang bisa sebagai pengindus ketahanan terhadap jamur, bakteri dan virus? Dan bagaimana kita memperoleh gen yang bisa membuat tanaman jadi tahan terhadap hama, yang terutama yang banyak dipelajari, hama dari golongan serangga? Dan kemudian bagaimana kita membuat gen itu? Dikenal oleh sistem ekspresi gen yang ada pada tanaman, khususnya ekoreal. Kemudian, kita coba lihat bagaimana transformasi gen melalui agrobacterium, atau yang juga dikenal dengan agrobacterium mediated transfer. Kemudian, bagaimana teknik gen-gan, jadi pakai penembakan gen, kemudian kita juga harus mengetahui metode regenerasi sel transgenik. Nah, tanaman kalau sudah kecudara beda tanaman dengan manusia, dengan hewan, bahwa tanaman mempunyai sifat sel yang totipotensi. Apa tetipotensi itu adalah satu sel tanaman bisa beregenerasi membentuk tanaman utuk. Jadi, regenerasi dan diferensiasi sel jadi satu sel menjadi tanaman utuk. Itu yang memungkinkan kita membuat tanaman transgenik. Kenapa manusia tidak bisa kita bikin transgenik? Karena sel manusia itu tidak bisa berdiferensiasi. Regenerasi bisa. Jadi, kalau sel bagian tubuh manusia ditumbuhkan dalam kultur jaringan, dia akan tidak akan merubah menjadi manusia utuk. Jadi, kalau sel, katakanlah sel telinga kita, kita tumbuhkan pada in vitro, maka dia akan berkembang dan selamanya jadi sel telinga tidak akan pernah berdiferensiasi menjadi manusia yang utuk. Nah, itu yang sebagai alasan bagaimana tanaman ini bisa kita regenerasikan menjadi tanaman yang utuk. Nah, sekarang kalau kita mulai mempelajari enzim restriksi, jadi penemuan enzim restriksi atau endonukleasi, jadi enzim yang bisa memotong DNA jadi menjadi pengatuhan dasar dalam reka yasa genetika. Pertama, bahwa enzim restriksi ini atau endonukleasi adalah enzim yang memotong double-stranded DNA, jadi KUDSN, lipotronid DNA, pada sekuen spesifik. Jadi, setiap enzim endonukleasi mempunyai situs pemotong yang spesifik. Kemudian, enzim ini digunakan untuk memotong DNA dan berfungsi seperti gunting. Nah, ini adalah, saya kira ini gambar gunting ya, jadi di bawah. Jadi, sudah saya sampaikan sekali lagi bahwa penemuan enzim restriksi atau endonukleasi menjadi pengetahuan dasar dalam reka yasa genetika. Nah, ini adalah contoh, jadi ada, ada, apa, namanya ada dalam ALU1 ya, jadi dia diisolasi, jadi merupakan enzim yang diisolasi dari mikrobial, negadiri dari mikroba, antrobacter luteus ya, dan ini situs pemotongannya itu adalah seperti ini. Jadi, AGCT ini adalah situs pemotongannya. Dia akan memotong kalau dia ketemu dalam DNA seperti sekuen ini, dia akan memotong di bagian ini. Dan hasil pemotongannya juga jelas, yaitu blunt end, tumpul, jadi tidak ada, jadi dia tumpul, gitu, seperti ini. Kemudian ada BAMH1, jadi asal disolasinya, ada BASILUS AMILOLIQUEFERICIAN. Nah, ini seperti ini, dia kalau dia, kalau ketemu DNA dalam bentuk G, G, A, T, C, C, dia akan memotong dan membentuk, membagi dua. Nah, ini adalah, ini ada ujung yang tersisa, ini G, A, T, C, T, C, C, kemudian ini di potongannya satu lagi, ada G, A, T, C, ya. Dan ini, model pemotongannya seperti ini, yang menyisakan ada DNA single-stranded, sisanya ada empat bahasa ini yang disebut dengan sticky end, atau ujung lengket, lengket. Jadi, kalau ini, ini. Kemudian ada ECO-R1, jadi SCERIACOLI, dia membentuk, ini membentuk sticky end, itu adalah ujung yang lengket. Nah, kemudian ada HAE3, ini dari, ini dari, hipot, hymophilus aegyptus, ini juga membentuk blunt end, atau tumpul. Kemudian, ini, HENDI3, kalau perlu dalam bahasa mikrobiologinya, ada HEMOPILUS SIMPLUSA, jadi ini seperti ini, dia akan membentuk sticky end. Nah, dalam mikrobiologi, bahwa enzim-enzim ini, ini sebenarnya dalam organisme yang menghasilkan itu adalah sebagai senjata untuk memutuskan atau menghancurkan virus atau bacteriopak yang menyerang dia, sehingga bacteriopak itu menjadi tidak aktif. Dan inilah contoh pemotongan ECO-R1, ini adalah di gabang reti-guntik, dia akan menyisakan ujung seperti ini. Kenapa lengket? Karena dia akan hanya bisa menyambung lagi dengan yang dipotong dengan ECO-R1. Karena dia tidak akan menyambung, bisa menyambungkan diri dengan yang dipotong pakai STI-EN. Dia harus ada ujungnya yang komplement daripada ujung masing-masing. Luar seperti itu, kalau dua DNA kita potong dengan ECO-R1, bahkan dia akan menghasilkan ujung yang sama, sehingga dia menjadi lengket. Makanya dikatakan STI-EN, jadi ujung yang lengket dan dia akan lebih mudah menyambung pada ujung yang lengket itu. Dan ini contoh kalau kita ingin menyambung DNA, jadi penyambungannya pada, ini dua DNA, jadi dua DNA. Kalau kita ingin menyambung, kita sedua-duanya kita potong dengan STI-EN, STI-EN ini dari dalam hal ini katakanlah ECO-R1 tadi. Kemudian dia akan membuat ujung lengket. Apa dia tanya? Ujung lengket bahwa ujung DNA yang satu dengan ujung DNA yang lain, ini akan komplement. Jadi kalau ini ujung apa ini, kalau dua DNA itu kita potong dengan ECO-R1, maka dia akan membuat ujung yang lengket dan dia akan mudah menyambungkan diri dengan DNA lain yang kita potong juga dengan ECO-R1. Kenapa jadi STI-EN? Karena T-A-A, T-T-A-A ujung DNA satu lagi akan komplement dengan A-A-T-T pada yang lain. Sehingga penyambungannya menjadi lebih mudah. Itu saya kira ini adalah metode penyambungan DNA satu dengan indah yang memungkinkan kita menyambungkan antara gen yang satu dengan gen yang lain. Nah ini saya kira ini kepenjelasan saja bahwa ujung DNA hasil pemotongan dengan enzim reseksi ada yang tumpul atau blan, ada yang lengket. Jadi kalau DNA ini kita potong, kemudian ini katalah ECO-R1, dia akan menjadi ujung yang lengket seperti ini. Kemudian ada juga enzim reseksi yang ECO-R5. Ini juga dari ECO-Li, tapi dia pada jenis berbeda, maka dia akan memotong pada ujungan tumpul seperti ini. Ini yang kita dapatkan dalam, kemudian pada pengetahuan lain yang kita perlukan bahwa ada karakter transformasi. Itulah karakter bakteri yang dapat mengambil materi genetik yang berasal dari dua luar sel. Jadi bakteri bisa mengambil materi genetik yang tersedia di sekitarnya. Jadi tidak harus dia berasal dari, nah ini potensi ini dalam rekayasa genetik ini menjadi alat yang membuat kita bisa merekayasa suatu DNA, kemudian bisa kita transformasikan ke dalam bakteri, sehingga bakteri itu bisa memperbanyak. Nah ini saya kira ini adalah percobaan Patrick Griffith, jadi dia ini pengetahuan dasar yang melahirkan teknologi kloning DNA dan rekayasa genetik pada bakteri dan tanaman. Jadi kalau kita ini adalah percobaan kritik ya. Jadi yang A ini, jadi ini dia akan mempelajari penyebab penyakit fenomea pada manumamalia oleh bakteri Cetripetococcus fenomeae. Yang bagian A ini, dia mempelajari dua strain yang berbeda dari bakteri, yang disebut strain R dan strain S. Kemudian dia menyuntikkan dua strain ke tikus, yaitu strain S. Strain S mematikan tikus, virulen. Kemudian strain R tidak mematikan tikus. Jadi kalau A ini disuntik dengan strain S, maka tikus itu akan mati. Dan dalam jaringan tikus itu, kita menemukan strain S yang tumbuh dalam jaringan tikus. Kemudian tikus, kita suntik dengan fenomea streptococcus fenomea strain R atau strain yang tidak ganas. Maka tanaman tikus tidak mati, tetap sehat. Dan kemudian kita tidak bisa menemukan adanya bakteri strain R dalam ini. Berarti strain R itu tidak berkembang dalam tikus. Kemudian strain S yang menimbulkan penyakit ini, kita panaskan. Ini ada gambar api, kita panas sampai MDD, sampai strain S secara organisasi mati. Tapi dia, gennya pasti tidak mati, tapi terpotong-potong. Kemudian hasil rebusan itu, hasil pemanasan itu kita suntikan pada tikus. Dan tikus tidak mati, dan tidak kita temukan bakteri strain S dalam jaringan tikus. Nah, percobaan terakhir, strain R yang hidup ditambah dengan strain S yang sudah dididihkan, yang sudah mati tadi. Kita suntikan, kita campur, kemudian dalam tikus akan mati, kemudian dalam jaringan tikus kita menemukan strain ganas. Arti apa artinya? Bahwa strain R yang tidak pirulen, bisa mengambil potongan-potongan gen pirulen yang tadi berasal dari strain S yang sudah kita godok, kita matikan. Dan akhirnya merubah strain S yang tidak pirulen menjadi strain S yang menjadi pirulen. Itu apa artinya? Bahwa dalam campuran ini terjadi transformasi bahan genetik dari strain S yang sudah kita matikan, ke dalam sel atau bakteri strain R, sehingga merubah strain R menjadi strain ganas. Dan itu, itu apa hasil percobaan ini. Artinya apa artinya? Bahwa dalam rekayasa genetika, bahwa karakter bakteri dapat mengambil materi genetik dari luar sel bakteri, atau dikenal dengan transformasi genetik, memungkinkan kita melakukan dan memasukkan plasmid yang sudah kita manipulasi secara in vitro di luar sel bakteri dan memasukkan lagi ke dalam sel bakteri dan dalam istilah biologi molekular dikenal dengan cloning. Jadi kita bisa memasukkan kembali, jadi plasmid yang kita manipulasi secara in vitro, jadi kita masukkan transgen yang kita butuhkan, kemudian kita bisa masukkan lagi ke dalam bakteri, supaya bakteri bisa memperbanyak atau kita juga menyimpan bakteri itu. Dan juga kalau rekayasa bakteri untuk produksi bahan-bahan kimia organik, seperti insulin, kita cukup tidak usah menyerupkan tanaman, tapi dalam bakteri dan bakteri itu sudah bisa menghasilkan bahan protein yang kita butuhkan. Kemudian, cloning gen atau DNA merupakan tahap rekayasa genetika yang penting untuk memanipulasi transgen. Transgen ini adalah gen yang akan kita transport ke genom tanaman atau genom prokaryot yang akan digunakan dalam reyaka rasa genetik, baik rekayasa genetika tanaman maupun rekayasa genetika bakteri. Nah, sekarang kalau kita lihat sekilas isolasi dan cloning gen yang digunakan sebagai transgen. Coba perhatikan ini. Pertama, kita harus mempunyai sumber gen. Jadi kalau ini kromosom, jadi bisa kromosom dari apa saja, kromosom dari camur, kalau kita ingin mendapatkan gen gulkanase yang kita perlukan untuk membuat tanaman transgenik tahan penyakit jamur. Bisa juga DNA virus untuk menghasilkan DNA, gen yang bisa tahan terhadap virus, seperti code protein, itu universal dari RNA virus. Kemudian kromosom ini kita potong dengan tadi. Tadi kita sudah tahu bahwa alat pemotong DNA pada tempat-tempat tertentu itu adalah enzim restriksi. Ada ribuan enzim restriksi yang bisa kita gunakan untuk memotong DNA pada kromosom yang kita inginkan dalam membuat organisme transgenik. Nah, kalau kita potong dengan insin restriksi, maka kita akan mendapatkan potongan. Nah, potongan ini bisa gen ketahanan terhadap jamur, patogen, virus, dan juga serangga. Nah, kemudian dalam rekayasa genetika kita perlu plasmid faktor tempat kita menitipkan fragment DNA ini. Jadi kita titip, kemudian ini akan kita perbanyak. Jadi yang bisa memperbanyak nanti bakteri. Nah, ini plasmid faktor. Kemudian faktor ini harus kita potong dengan enzim restriksi yang sama. Kalau kita sudah tahu pasti persis, kita bisa kita potong dengan enzim restriksi yang menghasilkan STK-N. Jadi STK-N, karena kalau pakai STK-N, maka bahwa gen ujung STK-N dari fragment DNA ini akan sama dengan ujung yang plasmid yang kita potong dengan enzim restriksi yang sama. Jadi sudah saya contohkan kalau sama-sama kita potong dengan echo R1, maka dia akan menghasilkan ujung STK-N yang sama. Dan itu akan lebih mudah, dan efisiensi penyambungannya jauh lebih tinggi kalau kita memotong dengan blunt N. Tapi blunt N itu juga tidak bisa kita hindari kalau kita belum tahu persis sekuen DNA yang ada pada kromosom yang menjadi tempat kita sumber gen. Kalau kita belum tahu persis, ya kita harus memotong dengan blunt N. Jadi sehingga dan konsekuensinya plasmid juga harus kita potong dengan blunt N. Nah, tapi penyambungannya menjadi efisiensinya jauh lebih rendah daripada STK-N. Nah, kemudian plasmid yang sudah kita potong dengan enzim restriksi yang sama, kita masukkan dalam tabung reaksi dan kita beli enzim ligase. Ini adalah enzim yang tugasnya menyambungkan DNA, maka kita akan menghasilkan plasmid rekombinan seperti D. Jadi plasmid rekombinan itu adalah plasmid yang mengandung transgen atau gen yang kita perlukan, yang kita peroleh dari ini. Ini adalah tahap-tahapnya, jadi tahap-tahap dari isolasi kronik. Pertama, kita memotong gen dengan enzim restriksi pada kromosom. Jadi kromosom ini bisa sumberkan, jadi tidak saja, ini bisa saja pada DNA dari tanaman, virus atau kromosom daripada jamur, bakteri dan sebagainya. Kemudian, memotong plasmid dengan enzim restriksi yang sama. Jadi kalau kita potong kromosom dengan eko R1, plasmid juga harus sama karena akan menghasilkan ujung atau stiki N yang sama. Kemudian, menyambungkan gen dengan plasmid menggunakan enzim ligase. Nah, ini kalau kita ada plastik N, kemudian kita kasih enzim ligase, maka dia akan menyambungkan menjadi suatu rekombinan DNA, rekombinan plasmid yang sudah. Kemudian, plasmid yang mengandung target, yang mengandung gen target, ya, ditransformasi kendala bakteri, dan biasanya yang banyak digunakan untuk ini adalah es ceria koli, untuk diperbanyak pada media memperbanyak gen, jadi kalau kita tumbuhkan dalam masuk ekoli, maka ekoli itu akan memperbanyak secara otomatis ini, dan itu menjadi bahan untuk konstruksi selanjutnya. Nah, karena kita butuh kopi gen yang banyak sekali, karena efisensi yang kita, ini kan renah, karena kita tidak tahu, tidak pernah lihat itu apa gen dalam yang tidak kelihatan, jadi kita perlu memperbanyaknya dalam bakteri, menyimpannya dalam bakteri. Nah, sekarang kalau kita lihat cloning gen, jadi ada perseratan plasmid yang digunakan untuk, apa, terakhir. Jadi, saya tadi mengulang lagi bahwa kalau sumber gennya ini adalah gen ketahanan terhadap serangga, beta toksin, gen tahan terhadap virus, contohnya code protein, ya, untuk virus, kemudian gen untuk jamur, ini biasanya gulukan nasi, kemudian gen untuk bakteri, berarti horotiorin, ini ada jenis semacam protein yang bisa menjadi antibakteri. Dan ini kita, dan ini salah-salah contoh yang saya buat, ini adalah plasmid PJMT IC pektor, ini sebenarnya sudah banyak dijual, jadi kalau plasmid-plasmid ini sudah dijual di pasaran, ya, jadi. Nah, ini secara umum, ya, perseratan plasmid yang digunakan, bisa ini plasmidnya banyak sekali, mungkin ribuan, ya. Nah, pertama, plasmid itu harus mengandung select table maker, gen marker, kalau istilahnya, ini di, kalau dalam, ini, dalam komersil ini adalah ada gen marker, ini ampicillin resistant. Ini adalah gunanya untuk menyeleksi bakteri yang mengandung, ini, jadi kalau bakteri yang sudah mengandung plasmid yang kita rekayasa, dia kita tumbuhkan dalam media, dia mengandung ampicillin, nah, bakteri yang tidak mengandung akan mati, karena bakteri yang mengandung plasmid ini akan tetap bertahan. Kedua, dia harus mempunyai multiple cloning site, jadi ini adalah tempat pemotongan, apa, pemotongan plasmid, dan di sini adalah tempat kita menyisipkan gen yang kita perlukan. Jadi, kalau saya lihat gen ini, kita akan, 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 sisipkan di sini. Dan pada situs ini, ya, kita bisa memotong dengan banyak sekali, ini ada, ada bisa situsnya di sini. Artinya, banyak sekali enzim restriksi yang bisa, ini, yang tersebut dengan multiple cloning site. Jadi, nanti gen target kita potong sama apa saja, dia masuk di sini. Nah, makin banyak enzim yang bisa dipakai di sini, makin efisien, makin bagus. Jadi, kita tidak, tidak, apa saja, yang sumber gen dari mana saja, tinggal kita tahu bahwa gen sumber itu kita potong dengan eko R1, misalnya, bisa. Atau apa satu, misalnya, kita bisa menempatkan di sini, gitu ya. Nah, ini saya kira salah satu, apa, model atau plasmid. Ini, plasmid ini sudah dijual, dicual secara komersif untuk rekayasa genetika tanaman atau rekayasa bakteri juga, ya. Nah, ingat di sini bahwa kita sudah belajar, belajar tentang operon laktosa. Dia mengambil sekuen namanya lak-z, jadi sekuen lak-z, gen penghasil beta-galaktosinasi, ya. Dia akan menghasil, dan ini dalam cloning dia berfungsi sebagai reporter gen, jadi gen pelapor. Nanti-nanti kita akan, apa, apa gen pelapor, nanti kita akan jelaskan. Nah, itu salah satu, ya, jadi, kemudian, plasmid itu adalah, wajib mempunyai origin of replication. Jadi, ini adalah gen yang berfungsi untuk mereplikasi satu ini, ya. Itu, kemudian, kalau plasmid ini akan kita gunakan untuk kita ekspresikan dalam bakteri, maka dia harus punya promotor yang bisa mengekspresikan gen target. Kalau kita ingin gen kita atau transgen kita, kita lihat hasilnya dalam bakteri, kita bisa harus ada di, ini adalah pilihan, ya. Nah, tapi kalau cuma antara memperbanyak saja, yang salah satu, yang sangat dipentingkan adalah gen marker, dalam sini ampicillin, kemudian ori, ini di sini juga ada, ori ini adalah origin of replication, kemudian multiple colonin shade, yang tempat kita menempatkan transgen yang akan kita perbanyak dalam bakteri. Nah, tadi saya katakan bahwa transformasi plasmid yang telah kita modifikasi secara in vitro ke dalam bakteri. Jadi, kalau plasmid tadi memasukkan itu akan kita lasukkan secara in vitro di laboratorio, mulai reaksi-reaksi kimia yang kita lakukan, ada prosedurnya. Kemudian, plasmid yang sudah berhasil kita masukkan gen target kita, kita harus masukkan ke dalam bakteri. Nah, oleh sebab itu, sifat transformasi tadi menjadi faktor kunci untuk keberhasilan transformasi. Coba perhatikan di sini bahwa ini plasmid ya, plasmid katalah tadi yang sudah kita masukkan gen transgen yang kita ini, jadi ada multiple cloning site di sini, jadi kita masukkan di bagian sini. Kalau sudah berhasil seperti apa yang kita ini, dan plasmid secara keteluruhan ini kita harus masukkan ke dalam sel bakteri namanya biasanya E.coli. Jadi, E.coli ini adalah bakteri yang digunakan. Kenapa? Karena 99% gen-gen E.coli ini sudah dikotahui karakternya, sehingga lebih memudahkan dalam menangani plasmid atau gen yang sudah kita buat. Kemudian, kompetensial, jadi kompetensial ini ada, jadi bakteri ini kita siapkan secara artifisial supaya dia lebih mudah menerima. Nah, salah satunya kita akan tumbuhkan beri dengan CACL2, jadi ditumbuhkan dalam media itu, dan itu akan meningkatkan kompetensial dari E.coli untuk lebih mudah. Kemudian, kita tumbuhkan dan kita beri plasmid dan secara ini dia akan masuk ke dalam plasmid. Nah, CACL2 itu tugasnya membuat bolong-bolong kecil pada membran sel E.coli yang memungkinkan dia bisa menerima plasmid ke dalam. Plasmid ini adalah DNA yang dalam larutan itu yang di luar sel, kemudian karena kita sudah membuat sel E.coli itu menjadi kompetensial, dia juga akan masuk. Kemudian, dia akan tumbuh di sini, kemudian ini kita planting, artinya kita sebarkan pada media untuk menyeleksi bakteri yang mengandung plasmid dengan yang tidak mengandung plasmid. Nah, itu gunanya selekpl marker tadi. Kemudian, kalau kita lihat di gambar sebelahnya, bahwa ini adalah prosedurnya, jadi dia adalah E.coli yang kita buat, ini kita tumbuhkan dengan menambahkan CACL2, jadi untuk itu. Jadi, kemudian kita masukkan bersama-sama dalam tabung reaksi, kemudian dia bakteri akan menerima kemasukan dari plasmid yang sudah kita targetkan. Kemudian, dari bakteri-bakteri itu sebagian kan tidak menerima, artinya tidak semua dalam tabung reaksi ini mengandung plasmid. Nah, dari sebab itu bakteri yang mengandung plasmid dan tidak, kita tumbuhkan pada media yang mengandung antibiotik. Nah, kalau di sini selekpl marker yang ampicillin, medianya kita gambuk tambahkan ampicillin. Kalau selekpl marker yang ini kanamisin, maka medianya kita tambahkan kanamisin, sehingga bakteri yang ada plasmid, yang mengandung plasmid ini yang akan tumbuh. Plasmid yang tidak kemasukan, ini tidak kemasukan plasmid ini akan mati karena dia tidak tahan terhadap antibiotik. Nah, itulah laju transformasi ini kan mungkin dari seribu bakteri yang kemasukan cuma tiga sel misalnya. Yang 997 itu tidak kemasukan plasmid. Nah, tapi kalau kita tanamkan atau kita tumbuhkan pada media yang mempunyai kandungan antibiotik tadi, maka bakteri yang tiga buah itu yang kemasukan itu yang akan bisa tumbuh. Dan dia akan berkembang dengan cepat, sehingga sementara sebagian bakteri yang tidak mengandung plasmid itu akan mati. Nah, coba sekarang perhatikan tahapan cloning gen yang akan digunakan sebagai transgen. Jadi, ini adalah gambar ini. Bagus sekali. Jadi, gambarnya sama seperti tadi. Jadi, sumber gen ini bisa tadi saya kata ini. Katakan bisa saja ketahanan terhadap hama penyakit dan protogen. Maka, kita potong ECO R1. Jadi, kita potongan plasmid faktor juga kita potong ECO R1. Maka tadi akan menghasilkan sticky end tadi. Maka kita habilitasi membentuk plasmid rekombinan. Dan plasmid rekombinan itu tadi kita masukkan dengan proses transformasi. Masukkan bakteri-bakteri. Kemudian, cloning ini nama lain itu adalah memperbanyak klon-klon itu. Jadi, ini sama. Nah, kemudian bakteri yang ini kita seleksi pada media yang mengandung antibiotik. Kemudian, bakteri yang mengandung plasmid biasanya akan tumbuh. Bakteri yang tidak mengandung plasmid akan mati. Jadi, bakteri yang mengandung plasmid faktor, jadi faktor ini dia akan tumbuh. Nah, sekarang plasmid yang kita rekayasa seperti ini bisa saja dia menyambung dirinya sendiri. Artinya, plasmid tapi tidak mengandung transgen. Itu juga akan tumbuh. Nah, oleh sebab itu, plasmid PJMT yang kita pilih ini, multiple cloning setnya itu ada di tegatanah lakset. Apa artinya? Bahwa lakset ini kalau dia disisipi oleh transgen, membuat lakset ini menjadi tidak aktif. Kalau tidak aktif, dia tidak akan menghasilkan beta galactosidasi. Dan apa artinya? Bahwa itu sebagai reporter gen, jadi kem pelapor. Nah, oleh sebab itu, bakteri yang mengandung plasmid, baik yang mengandung transgen, maupun yang tidak menyambung, artinya nyambung dia sendiri, jadi tidak masuk, tapi dia kembali menyambung pada dia sendiri. maka bakteri yang tidak menyambung dengan transgen, berarti laksetnya masih berfungsi, maka kita tumbuhkan dalam media yang kita tambahkan namanya Xgal. Xgal itu adalah sesuatu metabolik yang bisa dikatabolis oleh beta galactosidasi. Dan kalau Xgal itu terurai, maka dia mengeluarkan warna hijau. Coba nanti mungkin slide sebelumnya mungkin lebih jelas ya. Ini yang kita kenal dengan seleksi biru dan putih, blue-white screening. Nah, kita lihat ya. Warna biru, ini ada biru. Xgal yang kita buat, dimasukkan dalam media, kita campur media. Kemudian, ada beta galactosidasi, yang artinya produk dari gen lab ini. kita sudah belajar dalam epron laktosa. Akan memecah Xgal, mencasilkan produk yang berwarna biru. Gen lab menjadi aktif, masih aktif, berarti tidak ada insersi gen. Berarti tidak ada. Di sini tidak ada apa-apa. Jadi, length side ini, dia akan berfungsi, menghasilkan beta galactosidasi. Kemudian, yang berwarna putih, terjadi insersi gen pada gen lakset, sehingga gen lakset menjadi tidak menghasilkan ini. Artinya tidak aktif, dan berarti terjadi insersi gen. Nah, ini kalau kita ingin memilihkan, kita akan ambil yang putih-putih ini. Jadi, yang putih ini pasti mengandung gen yang kita masukkan, dan transgen yang kita masukkan dalam plasmid ini. Dan yang biru jangan diambil, karena yang biru ini, tidak ada insersi transgen pada multiple kolonisat ini, berarti laksetnya masih utup. Jadi, plasmid ini tidak kemasukan apa-apa, sehingga lakset ini. Dan, fungsi lakset di sini disebut dengan reporter's gen. Artinya, gen pelapor. Bahwa ternyata insersi itu tidak terjadi, berarti dia berwarna putih. Dan kalau dia biru, berarti tidak terjadi insersi sama sekali dalam plasmid faktor. Jadi, kesimpulannya bahwa bakteri yang tumbuh koloninya putih dan biru ini mengandung plasmid. Cuman, yang biru mengandung plasmid utuh, tidak ada insersi transgen, sedangkan pada yang putih ini adalah bakteri yang mengandung plasmid dan plasmid itu mengandung gen yang kita cloning tadi. Itu saya kira ini, dalam ini, dan plasmid, jenis-jenis plasmid ini sudah ribuan tersedia di pasaran, sehingga kalau kita ingin meng-cloning, ingin apa, kita tinggal melihat katalog, jadi kita ingin yang plasmid yang seperti apa, yang bisa kita. Dan makin lama, plasmid yang dibuat itu semakin lebih mudah untuk kita menyambungkan gen yang kita inginkan dalam proses rekayasa genetik. Artinya bahwa, dalam rekayasa genetik ini, sebenarnya rekayasa itu bagaimana merekayasa transgen dari sumber yang secara taksonomi tidak ada hubungannya. Jadi, kalau pemulihaan kompensional, kita harus memindahkan gen dengan hibridisasi atau persilangan dari kerabat dekat. Tapi kalau rekayasa genetika ini, kita bisa memasukkan gen dari organisme yang secara taksonomi tidak ada hubungannya. Jadi kita bisa memasukkan gen berasal dari bakteri, kemudian itu kita rekayasa supaya tanaman bisa mengenal, bisa mengekspresikan, atau sebaliknya. Jadi kita bisa mengambil sumber gen dari manusia misalnya, salah satu gen pembuat insulin misalnya. Kita bisa merkayasa dengan menambahkan promotor bakteri, kemudian kita masukkan ke dalam bakteri E. coli terutama ya, itu dia bisa menghasilkan insulin dan bisa membuat insulin secara artifisial. Jadi tidak lagi kita bergantung pada hewan percobaan, tapi kita cukup membuat reaktor dengan menggunakan bakteri sebagai alat memproduksinya. Nah sekarang saya kita akan beralih dikit bahwa ini adalah proses terbentuknya tumor gal, ini orang PTN semua tahu bahwa gejala hiperplasia pada tumor gal itu adalah terjadinya induksi pertumbuhan sehat dan pelebihan sehingga membentukkan tumor. Dan dalam perspektif rekayasa genetika, disinilah kita belajar banyak tentang bagaimana perekayasa tanaman alami kita pelajari dan kita gunakan sebagai alat untuk rekayasa genetika. Ini adalah saya perkenalkan basicnya bahwa ini adalah TI plasmid, tumor inducing plasmid yang kita ambil secara alami, jadi yang alam berarti belum dipulman, sudah sama sekali. Coba perhatikan di sini, bahwa ini adalah agrobacterium, jadi sebagai patogen pada tanaman, dan karakter dari bakteri, pertama dia mempunyai kromosom, jadi kromosom, dia tidak ada, karena prokaryot, dia tidak punya inti sel, kemudian ada namanya TI plasmid, tumor inducing plasmid, ini semua, kemudian bagian dari TI plasmid adalah namanya TDA, atau singkatan dari transfer DNA. Dan ini adalah contoh gejala penyakit, yang disebabkan oleh agrobacterium, hipoplasia, tadi sudah saya katakan bahwa agrobacterium adalah perakayasa genetik alami, dan ini petagennya, jadi kalau plasmid ini kita keluarkan, dan ini sudah ibaratnya kalau bakteri, TI plasmid ini adalah satu plasmid yang sudah dipelajari 99% dari karakter. Artinya sudah sangat, ini karena sangat-sangat intensif dipelajari, karena ini menjadi alat yang transfer gen yang sangat efektif, dan hampir semua tanaman transgenik, terutamanya dikotil, ya, karena dia menyerang tanaman dikotil, itu menggunakan TI plasmid ini sebagai kendaraan untuk membawakan gen kita yang kita buat secara artifisial, memasukkan ke dalam gen tanaman untuk diekspresikan dalam gen tanaman. Coba perhatikan bahwa TI plasmid ini, pertama, dia mempunyai piruline region, jadi region ini sekuen, sekuen piruline, artinya bahwa ini adalah yang menentukan patogenisitas dari suatu agrobaterium. Kalau bacterium tidak punya plasmid ini, dia tidak viruline, dia tidak bisa menginduksi. Kemudian tadi, secara alami, dia juga mempunyai origin of application, ini sekuen DNA yang mengatur proses perbanyakan. Nah, kemudian ada gen opin katabolisme. Opin ini adalah bagaimana memecahkan opin sebagai sumber makanan dari agrobakterium. Nah, yang paling banyak dipelajari ini adalah kalau kita lihat ini adalah left border, batas sebelah kiri, right border, batas sebelah kanan. Nah, antara left border, left border, right border, itulah yang disebut dengan T-DNA. T-DNA ini apa? Adalah sekuen DNA yang akan ditransfer ke dalam sel tanaman. Jadi, kalau bakteri ini masuk ke tanaman, maka T-region ini dikopi, dikopi, dimasukkan. Jadi, bukan dia memotong kemudian dia tidak punya lagi, tidak. Tapi, kopi dari ini akan dimasukkan ke dalam kromosom tanaman. Tapi, ingat bahwa dalam TDA itu, itu yang disebut dengan ada gen pembuat apsin. Kita tahu, apsin ini adalah zat pengatur tumbuh. Kemudian, ada gen pembuat cytokinin. Kemudian, ada gen pembuat opin. Opin ini adalah protein untuk nutrisi daripada agrobatrio. Dan, semua ini, ini disebut dengan onkogen. Jadi, gen yang penghasilkan tumor. artinya, bahwa TDNA ini adalah yang akan mereka ditransformasi ke kromosom sehingga sel tanaman yang ada di sekitar yang ditransfer ini akan menghasilkan zat pengatur tumbuh yang membuat dia tumbuh berlebihan. jadi sel-sel itu dibuat tumbuh berlebihan sembari menghasilkan opin sebagai nutrisi dari agrobatrio untuk tumbuh. Nah, itu kira-kira secara alam. Nah, sekarang kita lihat dari ini adalah peta DNA jadi tadi sudah saya jelaskan jadi bagian plasmid ini sudah saya sampaikan tadi jadi TDNA plasmid yang pengindus tumor jadi tadi sudah saya katakan ada LB ada bagian kiri batas ditransfer yang dibatasnya juga saya jelaskan ada ORI ada virulen dan ada opinkatabolisme jadi ini segala tadi sudah saya jelaskan dalam slide sebelumnya Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana proses rekayasa genetik alami yang dilakukan oleh agrobacterium di lapang dibeli di alam Nah, coba perhatikan bahwa ini adalah sel agrobacterium dia mengandung Ti plasmid seperti ini kemudian dia akan mentransfer ke dalam sel tanaman jadi ada sel tanaman di sini kemudian sel tanaman itu sudah mengandung Tdna yang ditransfer dari Ti plasmid sehingga tanaman itu akan tumbuh berlebihan hipoplasia menghasilkan tumor Nah, secara molekuler ya bahwa ini Tdna jadi dia adalah bakteri kemudian ada ini kemudian Tdna kemudian Tdna itu akan ditransfer menuju kromosom tanaman akan menyambung dalam kromosom tanaman dan tanaman akan menghasilkan cytokinin auksin kemudian maktumor kemudian menghasilkan opin nah opin ini akan dikatabolisme dipecah oleh enzim yang dihasilkan oleh bagian opin di sini untuk nutrisi daripada agrobacterium nah ini saya kira ini kemudian karena prosesnya ini banyak faktor ada peer 1 peer 2 dan peer ini ada virulent yang masih jadi ada region peer ini yang sudah tadi bagian dari ini ada virulent region ini akan menghasilkan banyak produk gen jadi peer gen ini juga semacam opron yang terjadi dari lebih banyak gen yang kita nah ini dalam sel tumor ini adalah sel-sel transgenik yang secara alami sudah ditransfer dan penginuxi tumor yang dari agrobacterium nah fenomena inilah yang dipelajari dalam genetik jadi kalau kita lihat mekanismenya bahwa ini adalah diplasmid kemudian kromosom menghasilkan ada ada peer peer 1 peer 2 ini semuanya dihasilkan oleh bagian dari virulent region yang yang kita ini kemudian ini akan menuntun TDA yang sudah ini TDA ini dikopi kemudian menuntun sampai terintegrasi ke dalam kromosom tanaman nah tadi gambar sebelumnya kita bahwa setelah terintegrasi di ekspresikan tanaman dan tanaman itu akan menghasilkan auksin Pada itu kemudian akan terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali Akhirnya membentuk tumor Nah sekarang kita coba nih Bagaimana memanipulasi in vitro TI plasmid untuk rekayasa genetik tanaman Tadi segambar sebelumnya bahwa ini adalah agrobakterium Kemudian ini adalah TI plasmidnya Berdasarkan hasil penelitian Ternyata yang berfungsi mengarahkan transfer itu adalah sekuen right border dengan left border Sedangkan gen-gen yang mulai dari onkogen, aksin, stokinin, opin ini Hanya terbawa mengikuti arah ini Artinya apa? Selain left border, left border itu kita bisa menggantikan dengan gen yang kita butuhkan Nah sebab itu disini lihat left border, left border ini kemudian aksinnya dihilangkan Kemudian diganti dengan MPT2 ini adalah gen marker Tadi saya katakan bahwa transgen yang kita inginkan harus mengandung select table marker Jadi artinya adalah gen marker Kemudian sitokinin, opin dibuang Kemudian ini ada, ini promotor 35S ini adalah promotor gen pada virus kauli flower mosaic virus Dan itu dikenal oleh tanaman Karena kauli mosaic virus itu adalah menyerang tanaman Jadi promotornya dikenal oleh tanaman Kemudian kita sambungkan transgen yang kita butuhkan Ini adalah multiple kronisite, ini MCS ini Dan ini bisa kita masukkan gen yang kita butuhkan Gen yang kita butuhkan Hama, virus, bakteri, dan ini Nah kemudian Ini adalah plasmik atau tiaplasmik yang bukan alam lagi Tapi idenya berasakan plasmik alami Dan ini juga sudah menjadi dikomersilkan Bahwa dia sudah banyak Jadi kalau kita ingin merekayasa apa saja ini Sudah ribuan semua perusahaan-perusahaan molekuler biologi sudah menghasilkan tiaplasmik semua ini Jadi kita tinggal memilih bahwa kita ingin merekayasa tanaman Maka kita pilih plasmid yang mengandung promotor, terminator Ini juga ada fungsinya tadi pada konstitusi umum Nanti ada kita jelaskan apa terminator itu Dan ini Tapi bahwa sebagai Sebagai Apa Gen yang akan Tiaplasmid yang bisa Ini kita mempertahankan Ada Ori-nya ya Region of application Kemudian Virulent gen ini Juga kita pertahankan Untuk bisa menjadi Apa Untuk bisa diekspresikan pada Tanaman Nah coba kita lihat sekarang bahwa TDA yang mengandung gen pengindutumor Diganti dengan konstitusi gen yang kita inginkan Jadi itu tadi sudah saya biarkan juga bahwa Ini adalah Sudah komersil Jadi kita bisa ini Nah apa isinya Tiaplasmid yang telah dimodifikasi Dan digunakan untuk transgen Ini adalah contohnya TDA yang mengandung gen pengindutumor Diganti dengan konstitusi gen yang kita inginkan Jadi dimultiple colonisat ini adalah kita nempatkan gen yang mau kita ekspresikan dalam tanaman Dan dalam plasmid ini sudah menyediakan promotor Kemudian menyediakan terminator yang dikenal itu Kemudian ada faktor seleksi LB, DRB adalah sekuen DA yang ditinggalkan karena proses transfer hanya dikendalikan oleh LB Jadi ternyata LB, LB inilah yang akan Apapun gen diantara dua ini dibawa Ditransfer ke Itu adalah salah satu sifat dari TDA Karena transfer hanya di Dan yang tidak boleh diganti adalah LB dan LB Karena kalau LB dan LB diganti Dia tidak punya kemampuan Tidak untuk arah Jadi termasuk sekuen yang menentukan arah Kemana kromosom yang akan ditempelkan gen yang kita inginkan tadi Dan ini adalah konstitusi umum dari ini Jadi dalam kuliah Dalam awal sudah saya katakan bahwa Ini adalah DNA Kemudian untuk bisa diekspresikan Kemudian setidaknya dia punya promotor Dan kemudian ada open reading frame yang akan ditransfer menjadi messenger A Kemudian ada situs yang mengakhiri terjadinya proses transkripsi Artinya bahwa konstitusi umum yang gen yang akan kita gunakan Pertama dia punya gen marker Ini bosnya antibiotik biasanya Ampisilin, bolekanamisin, dan sebagainya Kemudian agak sekuen promotor yang dikenal Oleh dimana organisme yang kita manipulasi Kalau genom tanaman bahwa promotornya harus dikenal tanaman Tidak bisa promotor lakset pada E. coli kita masukkan Dia akan tidak akan dikenal oleh RNA polimerasi tanaman Kemudian transken Nah transken ini bisa apa saja Jadi kalau dia transken ketahanan terhadap hama Mungkin transken penyandi betitoksin misalnya Kalau virus code protein misalnya Kalau jamur, gelokanase, dan bakteri juga ada lagi Kemudian ada terminator Dan terminator ini adalah sekuen untuk menghentikan Proses translasi mulai dari Yang diperdi promotor kemudian pada ujungnya akan berhenti Dan menghasilkan messenger RNA transken Nah messenger transken ini akan ditransfer ke sitoplasma Untuk ditranslasi oleh sistem translasi ribosome, DNA, dan sebagainya yang ada di sitoplasma Jadi sudah saya jelaskan disini bahwa Gen marker diperlukan untuk menyelesi sel transken Kemudian promotor atau regulator sekuen untuk ekspresi gen dalam tanaman Jadi spesies promotor ini tidak berlaku umum Jadinya promotor pada perukaryot pasti berbeda Kemudian transken, gen atau sekuen yang akan ditranskripsi dan ditranslasi Kemudian terminator, sekuen yang mengatur berakhirnya proses transkripsi Jadi itu harus ada Ini konstriksi umum dari transken yang akan kita Nah ini sudah saya katakan tadi bahwa Inilah konstriksi umum Dari gen Jadi transgen yang sudah kita olasi Dia harus dibawah kontrol dari promotor pada spesies tertentu dan juga terminator Kemudian untuk keberhasilan kita mendapatkan sel transgenik Kita harus membuat marker seleksi Sehingga kita bisa menemukan beberapa sel transgenik Dari ribuan sel yang tidak transgenik yang akan kita seleksi Nah, ti plus bed yang mengandung transgen dalam E.coli Jadi ingat bahwa semua proses itu kita lakukan dalam E.coli Dan terakhir kalau kita ingin mentransfer Baru kita introduksi ke dalam agrobakterio Melalui proses konjugasi ini Kalau gen itu kalau kita transfer menggunakan gen 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 Kita tidak perlu memasukkan ke dalam agrobakterio Jadi kita cukup menggunakan Ada contoh biolistik yang kita gunakan Untuk menembakkan DNA atau transgenik dari DNA Kita keluar masuk ke kromosom tanaman Nah, ini adalah ilustrasi Ini adalah gen yang sudah kita konstruksi Jadi lihat di sini bahwa ini gen target kita adalah Ini adalah gen ketahanan terhadap virus ya Begomovirus Kemudian ada gen markernya Gen markernya ini lengkap ya Ada promotornya, ada terminatornya Kemudian ini adalah promotornya Ada situs pemotongan multiple colon shape Kemudian ada terminator Kemudian Ti plasmid yang mengandung transgen Diketahanan terhadap patogen hama Ditransfer ke dalam agrobakterio melalui proses konjugasi Jadi kalau ini tadi kita menempatkan Ti plasmid yang kita ini ke dalam-dalam E.coli Kemudian ini kita konjugasikan dengan agrobakterium Sehingga agrobakterium akan menerima plasmidnya Ada prosesnya, ada perlakuannya Yang memudahkan seperti kita membuat Sel kompetensi tadi Agrobakterium yang mengandung Ti plasmid Yang telah dimanipulasi Akan digunakan sebagian media Untuk transformasi genom tanaman Dari sini baru kita gunakan Untuk memindahkan ke dalam gengan tanaman Untuk transfer yang menggunakan gengan Dapat digunakan langsung Tanpa harus memasukkan dalam agrobakterium Jadi kita ada dua Ini yang populer dua Jadi ada Ada apa yang Walaupun ada cara lain Tapi yang sangat banyak digunakan Adalah agrobakterium dengan gengan Agrobakterium pada umumnya Untuk tanaman dikotil Karena agrobakterium Hanya mengenal Sel atau tanaman dikotil Makanya di alam Kalau dia ada tumor Pasti dikotil Kalau monokotil tidak ada tumor Karena agrobakterium Tidak patogenik pada umumnya Tidak patogenik pada monokotil Nah Coba lihat ini adalah salah satu contoh Ini sebenarnya bisa cari di internet Publikasinya Rekayasa genetik tanaman Dengan gen ketahat terhadap bergumotil Ini adalah penelitian oleh Pak Santoso Herban Ibu Sri Herdianti Pak Ajedan Ini teman-teman dari IPB Dari orang proteksi tanaman IPB Dan juga orang MIPA Yang urusan yang melakukan biologi Dia menggunakan Plasmik PBI-121 Dan ini adalah konstrisi umum Kemudian tadi Gen marker Menjadi ini Di masalah yang tidak pakai Jadi NPT Ini kanamisin resistent NOS Ini adalah Promotor NOS Pro Promotor NOS Terminator Ini Kemudian Promotor untuk gennya Dia menggunakan CA-MP35 Ini kalau dalam Kepalaian belajaran dalam virologi Ada Kauli Flower Mosaic Virus Yang Mentranskrip RNA-35S Dari Begumovirus Kemudian juga Dia menggunakan Terminator NOS Karena dia Yang dikenal itu Ini segala Ini Kemudian Yang ini Kita Transfer ke dalam Tanaman Jadi Apa Peta Kosi Plasmik Biner Biner Ini ada Co-integrate Itu Sebenarnya tidak perlu Tahu Biner Ini ada Ada pengaturan Trans Dan Cis Dari suatu Proses Hormoklor Biologi Dalam sel Nah Kalau Kita lihat Proses Tahapan Transmulasi Genetik Pada Tanaman Oleh Agrobakterium Coba saya lihat Sudah Kita lihat Ini adalah Konstruk Gen tadi Dia adalah Kita taruh Di flas ini Kemudian Ada agrobakterium Kita sambung Jadi flas mikrofombinanya Seperti ini Seperti gambar Sebelumnya Kemudian Ini kita Introduksi Kedalam Kromosom Tanaman Jadi kita Masukkan ini Kemudian Kita Regenerasi Membentuk Ini Melalui Kutu jaringan Jadi sudah Saya katakan Bahwa Salah satu Yang memungkinkan Kita membuat Tanaman Transgenik Kita bisa Membuat Sel Transgenik Dan sel Transgenik Itu bisa Kita Regenerasikan Bisa Berdiferensiasi Menjadi Tanaman Itu Sedangkan Sel Hewan Dan sel Manusia Tidak Bisa Jadi Tidak Ada Sel Manusia Kalau sel Telinga Diperbanyak Tetap Jadi sel Telinga Tidak Menjadi Sel Tidak Berdiferensi Menjadi Organ 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 Nah Coba Lihat Di sini Ini adalah Proses Transgenik Sel Transgenik Ditumbuhkan Dalam Media Mengandung Antibiotika Jadi Jangan Lupa Bahwa Transfer Melalui Agrobakteri Itu Menghasilkan Sel Transgenik Dan Laju Transformasinya Itu Hampir Sama Yang Laju Mutasi Kalau Tanaman Itu Kira-kira Sepuluh Pangkat Mintiga Artinya Apa Satu Sel Transgenik Di Antara Seribu Sembilan Sembilan Sel Yang Tidak Transgenik Dan Kalau Kita Tumbuhkan Tanpa Selektor Marker Seleksi Maka Sel Yang Satu Pasti Hilang Dan Kita Tidak Bisa Menentukan Dimana Tetapi Kalau Kita Tumbuhkan Dalam Media Yang Mengandung Selektor Dalam Antibiotik Maka 999 Sel Akan Mati Dan Satu Sel Yang Mengandung Transgen Karena Dia Mengandung Gen Marker Dia Akan Tumbuh Dan Satu Sel Ini Kemudian Akan Kita Pelihara Pelihara Untuk Menghasilkan Tanaman Jadi Jadi Itu Saya Kira Itu Apa Ini Jadi Sel Ternyata Ditumbuhkan Dalam Media Yang Mengandung Antibiotik Sebagai Faktor Seleksi Sel Yang Mengandung Transgen Akan Hidup Karena Ada Gen Selektor Jadi Dalam Konstruksi Gen Ada Gen Marker Nah Fungsinya Itu Sel Yang Tidak Mengandung Gen Ketahanan Dalam hal ini Gen Ternyata Virus Maka Akan Mati Dan Ini Ini Salah Satu Ini Kalau kita Baca Urutan Ini 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 Urutan Jadi Tanaman Tersenik Hanya Kita Lakukan Pada Tanaman Yang Bisa Direkredisikan Secara Invitro Karena Kita Akan Merubah Satu Sel Menjadi Tanaman Sel Transgenik Kita Rubah Menjadi Tanaman Transgenik Dengan Kultur Jaringan Nah Ini Sebagai Ilustrasi Bahwa Ini Adalah Transformasi Gen Menggunakan Gen Gun Jadi Kita Tidak Perlu Mindahkan Agro Baterium Jadi Konstruksi Ini Ini Bisa Bolta DNA Kemudian Kita Tembakkan Pada Alat Penembak Ini Tidak Seperti Ini Kira Gen Gun Seperti Ini Jadi Kemudian Dia Akan Ditebak Kemudian Akan Masuk Kedalam Ini Kedalam Gen Itu Akan Jadi Biasanya Golden Partikel Partikel Emas Kenapa Partikel Emas Karena Emas Kurang Mulia Jadi Tidak Menimbulkan Karat Barangkali Tinggal Misa Masuk Ini Jadi Kemudian Sel Tanaman Yang Ada Gen Baru Kita Tumbuhkan Dengan Prosedur Hampir Sama Jadi Bedanya Dengan Agrotermin Itu Mungkin Memasukkan Setelah Itu Kultur Jaringan Faktor Seleksinya Itu Harus Sama Ini Adalah Biolistik Contoh Alat Dalam Ini Jadi Senjatanya Kira-kira Seperti Ini Jadi Coba Sebenarnya Lihat Bahwa Ini Adalah Alat Ini Adalah Spuir Namanya Nanti Kita Akan Tempatkan Disini Tekanannya Kemudian Medianya Kita Ada Rak Disini Tergantung Nanti Kita Teliti Pada Jarak Berapa Jadi Ini Ada Kemudian Ini Adalah Alat Penembak Jadi Jadi Kemudian Apa Ini Ada Ada DNA Kotip Untuk Gold Ada All Tans Ini Mas Ada Transcend Partikel Jadi Gold Diprolybed Helium Into Planned Cell Jadi Apa Dengan Helium Dan Ini Juga Dengan Menembakkan Itu Maka Gen Akan Terintegrasi Dengan Chromosome Dan Cell Bisa Direkenegasikan Menjadi Tanaman Utuh Melalui Manipulasi Media Nah Ini Kira-kira Tahapan Hampir Sama Tadi Cuma Yang Membedakan Adalah Bagaimana Mengganti Proses Antara Agro Bacterium Tadi Menjadi Proses Gen Sedangkan Proses Regenerasi Pada Media Yang Mengandung Kanamisin Atau Sile Maka Ini Hampir Sama Sehingga Kita Setelah Tumbuh Kita Aklepatisasi Menjadi Tanaman Utuh Tanaman Utuh Ini Salah Satu Tanaman Transgenic Hasil Dari Proses Transformasi Yang Kita Lakukan Nah Itu Saya Kira Yang Kuliah Pada Hari Ini Mudah-mudahan Sudara Bisa Memahami Dan Banyak Sekali Publikasi Terima Sampai 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 Terima Sampai Tengs Bisa Tengs Sampai Sampai Laks Tengs